Intro Oke, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Malam hari ini, Tuhan sertai kita Dalam soalnya aktivitas sampai malam ini semua sehat Dan itu bukan karena kita yang hebat Jadi semuanya karena pertolongan dan kasih karna Tuhan Amin Dan sebelum kita memulaikan PA kita hari ini Kita berdoa Segala puji syukur dan bersembahkan kepada Tuhan Dan juru selamat kami yang hidup Apa yang kami sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Terima kasih Untuk kasih setiamu Untuk berkeselamatan yang kami memberikan dalam kehidupan kami Malam hari ini kami bersama-sama berkumpul Untuk belajar, mempelajari kebenaran firman Tuhan Dewa Cara pendalaman dalam kita Pimpin kami semua ya Tuhan Kami semua bisa belajar dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Berdoa dan berdoa Amin Oke Jadi hari ini Kita mau belajar Tentang Satu tema Satu tema Yang Cukup penting juga Karena Banyak orang Kristen Kadang salah memahami Apa yang kita pelajari Bahkan Mungkin ada orang Saya gak tahu ya Mungkin Termasuk Ibu Haga Mungkin bertanya-tanya kok Di gereja kita ini gak ada Doa berkat Yakit kebaktian Kan gitu kan Ini kok cuma doa biasa saja Habis itu langsung pulang Kita mau belajar sama-sama Di malam hari ini Semoga kita Bisa mengerti Dan Kita bisa Terima Dalam Ya Dikasi dalam kehidupan kita Ya memang Kalau di gereja kita Gereja kita yang Dulu ya Termasuk gereja saya juga Dulu Jadi di kampung Pasti Akhir kebaktian gak ada yang Berkat Kemudian yang Yang biasanya di luar Masuk semua Supaya pengen dapat berkat Ya siapa yang gak mau dapat berkat Semua pengen dapat berkat Semua orang Mau diberkati Dan Coba kita buka Satu ayat Kita buka Satu ayat Di dalam Satu Petrus Kitab Satu Petrus Satu Petrus Satu Petrus Saya catat Saya catat Satu Petrus Pasal 2 Ayat 9 Satu Petrus Satu Petrus Pasalnya yang kedua Kita baca Ayat 9 Sudah dapat Sudah dapat semua Saya akan baca Firwan Tuhan Di tadi Malam hari Tetapi Kamulah Bangsa yang Terpilih Imamat yang Terpilih Bangsa yang Bangsa yang Kudus Umat Kepunyat Alam Jadi disitu Dikatakan Kita ini Kamu Adalah bangsa Yang terpilih Imamat yang Rajani Bangsa yang Kudus Umat Kepunyat Alam Jadi kita ini Imam Bahkan bukan Imam biasa Imamat yang Raja Kamu disini Siapa Kamu disini Adalah orang-orang Yang sudah Diselamatkan Termasuk Siapa Termasuk Kita Kita ini Orang yang Sudah diselamatkan Karena Sudah bertobat Dan berjaya Kepada Tuhan Jadi Imamat yang Rajani disini Adalah Semua orang Yang sudah Menerima Tuhan Yang Sebagai Tuhan Yang Jelus Disebut Imamat Yang Rajani Nah Masalah Apa Menumpangkan Tangan Berkat Memberkati Di dalam Gereja Itu ada Kaitannya dengan Jabatan Imam Imamat yang Rajani Kalau kita Tak mengerti Apa Struktur ini Apakah ada Perubahan Atau tidak Bagaimana Perjanjian lama Dan bagaimana Perjanjian baru Maka nantinya Kita akan Terjebak Kepada Pemahaman yang Salah Mengenai Imam ini Mengenai Imamat yang Rajani Coba kita Perhatikan Dulu Di Garis Jaman Ini namanya kan Garis Jaman Yang sudah Seri ikut PA Ini dari Ujung Sini Ini yang saya Tandain Sampai Dengan Ini 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 namanya Garis Jaman Dari Kekal Hingga Kekal Karena Manusia Itu adalah Maksud Ciptaan Kalau yang Pribadi Kekal itu Tuhan Kita tahu Bersama Bahwa Awal Kesidupan Itu Adalah Ketika Tuhan Menciptakan Alam Sinistra Tuhan Ciptakan Planet Planet Tuhan Ciptakan Matahari Benda-benda Penerang Kemudian Ada Tumbuhan Di sana Ada Binatang Dan Tuhan Yesus Tuhan Berkata Bahwa Semua Yang Diciptakan Itu Baik Tidak Ada Yang Tidak Baik Semua Diciptakan Teratur Dan Tuhan Ciptakan Dulu Sesuatu Yang Teratur Kalau Mau Bangun Rumah Tidak Mungkin Langsung Atapkan Lucu Gimana Langsung Atap Kalau Tidak Fondasi Gimana Mau Atap Kalau Tidak Tiang Rumah Tuhan Mengajarkan Itu Kepada Manusia Jadi Hal-hal Yang Sederhana Dulu Dibangun Kemudian Akhirnya Berurut Berurut Sampai Kepada Yang Terakhir Tuhan Ciptakan Apa Dulu Ya Ruangnya Dulu Ya Kan Gimana Mau Taruh Benda Benda Kalau Tidak Ada Ruang Terang Ada Langit Dan Bumi Kemudian Ada Laut Dan Dan Hebatnya Adalah Terakhir Tuhan Ciptakan Kemanusia Kenapa Tuhan Ciptakan Manusia Terakhir Ya Supaya Siap Untuk Ditinggali Bayangkan Kalau Tuhan Ciptakan Manusia Pertama Padahal Pertama Belum Ada Apa Cuma Ada Air Masa Manusia Di Laut Itu Berenang Jadi Tuhan Menciptakan Manusia Pada Hari Keenam Itu Punya Tujuan Semua Udah Lengkap Kita Tinggal Masuk Kalau Orang Bangun Rumah Seperti Jadi Kalau Bangun Rumah Bangun Semua Dari Atas Semudian Ada Seng Gak Mungkin Juga Kalau Seng Atau Genteng Belum Ada Kemudian Orang Tinggal Hujan Lengkapi Semua Pohon Makanan Yang Bisa Dipanen Dan Seterusnya Ada Binatang Binatang Yang Bisa Menemani Manusia Waktu Karena Dulu Harimau Dan Sina Belum Jahat Sebelum Ada Dosa Jadi Masih Berteman Dengan Manusia Inilah Inilah Kehidupan Yang Indah Pada Awal Ketika Tuhan Menciptakan Jadi Tuhan Bila Manusia Itu Katanya Adalah Ciptaan Yang Spesial Karena Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah Jadi Bukan Fisiknya Yang Sama Jadi Gambar Dan Rupa Allah Ini Bukan Oh Muka Saya Sama Dengan Tuhan Orang Sesama Manusia Aja Mukanya Beda Beda Apa Yang Dimaksud Dengan Gambar Dan Rupa Allah Kalau Kita Baca Dalam Kejadian Kejadian Satu Ayat 26 Dan Ayat Yang Kejadian Kejadian Satu Ayat 26 Dan 27 Minta Kesedihan Siapa Evie Baca Bisa Satu Ayat 26 Baca Tuhan Tuhan Laki Laki Dan Perempuan Itu Menurut Gambar Dan Rupa Jadi Bukan Bentuk Fisik Tetapi Ada Sesuatu Yang Tuhan Punya Tuhan Kasih Ke Manusia Misalnya Apa Kita Udah ulang Ini Tapi Nggak Apa Yang Akal Budi Ini Akal Budi Manusia Itu Punya Otak Bisa Berpikir Bisa Belajar Karena Tuhan Yang Kasih Ada Akal Budi Jangan Pikir Cuma Sepenggap Ini Ini Jauh Lebih Canggih Dari Komputer Yang Paling Mahal Di Otak Kita Karena Mampu Menampung Banyak Sekali Hal Hal Dan Wah Ini Luar biasa Mata Ini Mata Kita Ini Ini Jauh Retina Mata Ini Jauh Lebih Canggih Dari Kamera Yang Maha Karena Dia Mampu Melihat Semua Warna Yang Kaling Detil Kalau Kamera Ternas Oleh Sebab Itu Kamera Bulan Ini Keluar Jenis Ini Bulan Berikut Keluar Kenapa Ada yang Lebih Cantik Disempurnakan Terus Disempurnakan Terus Nah Kalau Mata Enggak Jadi kita Sudah Punya Mata Dan Tuhan Kasih Mata Ini Begitu Indah Dan 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 Mata Ini Koneknya Ke Otak Kemudian Hati Juga Koneknya Ke Otak Semua Koneknya Ke Otak Sebab Itu Kan Ada Perumpamaan Dari Mata Tuhan Berikan Akal Budi Supaya Manusia Itu Bisa Sekolah Bisa Berpikir Dengan Dan Seterusnya Dan Selain Akal Budi Tuhan Kasih Hati Murani Nah Hati Murani Ini Fungsinya Untuk Untuk Mempertimbangkan Segala Tindakan Tindakan Kenapa Hewan Periharaan Bisa Gijit Pemiliknya Sendiru Walaupun Tidak Semua Hewan Kenapa Karena Dia Tidak Hati Murani Dia Tidak Akal Tapi Punya Pilihan Nah Manusia Punya Akal Budi Punya Hati Murani Dan Yang Terakhir Punya Pilihan Rendah Minta Maaf Dogi Dogi Anjing Bisa Makan Bisa Cari Makan Itu Bukan Karena Dia Punya Akal Budi Dan Punya Hati Murani Istilahnya Punya Insting Insting Ini Tidak Sambil Oleh Sebab Itu Kadang Anjing Bisa Gibit Pemiliknya Ada Orang Arab Yang Agak Error Dia Peliharas Harimau Di Rumah Tapi Harimau Itu Nanti Bisa Bisa Ngigit Dia Karena Binatang Binatang Ini Bertindang Bukan Berdasarkan Hati Murani Insting Dia Saja Saya Apa Ya Nggak Ada Pertimbangan Oh Ini Orang Yang Sudah Sayang Saya Oh Ini Orang Yang Sudah Sip Nggak Ada Dia Pikir Bikir Oleh Sebab Itu Nggak Salah Kalau Ada Orang Bumi Orang Otak Kamu Binatang Kenapa Karena Hanya Binatang Yang Bisa Melakukan Melakukan Tindakan Yang Tidak Baik Kepada Apalagi Orang Tua Atau Orang Yang Banyak Sekali Itu Anak Anak Pukul Orang Tua Anak Bunuh Orang Tua Atau Orang Tua Bunuh Anak Dan Kalau Ada Sampai Orang Bilang Kau Ini Nggak Ada Otak Otak Binatang Orang Tua Kau Buku Orang Tua Kamu Bunuh Kenapa Karena Sebenarnya Hanya Binatang Bisa Menghilangkan Ngawa Orang Tua Jadi Manusia Disebut Spesial Karena Apa Karena Dia Menurut Kejadian 1 26 27 Dia Diciptakan Menurut Dalvar Dan Sungguh Sungguh Spesial Kalau Bahasa Ibrani Tuhan Tuhan Ciptakan Hari Pertama Sampai Hari Ke 6 Binatang Tuhan Bilan Baik 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 Semua Baik Tapi Untuk Manusia Tuhan Bilan Sungguh Amatlah Baik Sangat Baik Jadi Beda Dengan Ciptaan Ciptaan Kenapa Karena Diciptakan Menurut Gambaran Rupa Allah Dan Nantinya Akan Berkuasa Atas Semua Yang Ada Di Bila Dan Singkat Cerita Tuhan Mau Supaya Manusia Itu Taat Kepada Tuhan Dengan Pilihan Tuhan Kasih Pilihan Kasih Pilihan Bebas Dengan Harapan Semua Manusia Ini Taat Itu kan Harapan Tuhan Cuma Ternyata Adam Dan Hawa Ini Tidak Taat Mereka Ditempatkan Di Taman Eden Kemudian Di Taman Eden Itu Tuhan Taruh Satu Pohon 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 Yang Baik Ada Lagi Satu Pohon Namanya Pohon Kehidupan Nah Buah Pohon Kehidupan Tuhan Tuhan Tidak Pertawaran Tetapi Untuk Satu Pohon Ini Pohon 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 Yang Baik Yang Jahat Tuhan Bila Jangan Kamu Makan Kalau Kamu Makan Pasti Akan Makan Jangan Makan Kalau Makan Kamu Pasti Sementara Yang Menarik Yang Wah Ini Menarik Dan Itu Terjadi Bukan Hanya Adam Dan Banyak Manusia Seperti Itu Bahkan Mungkin Kita Dulu Seperti Itu Kalau Orang Jalan Jalan Kemal Kadang Gak Ada Rencana Mau Belanja Eh Pas Jalan Jalan Pas Jalan Jalan Pengen Lihat Lurus Cuma Ada Diskon Diskon Di Sebelah Kalian Gimana Jadi Kalau Ibu Kadang Suaminya Sudah Tutip Tutip Biar Nggak Lihat Lihat Ke Kanan Atau Bikir Jalan Lurus Karena Manusia Senang Melihat Hal Hal Terbuk Coba Kita Lihat Kejadian Pasal Tiga Kejadian Pasalnya Yang Ketiga Kejadian Pasalnya Yang Ketiga Coba Kita Lihat Ayat Yang Ke Enak Kejadian Pasalnya Yang Ketiga Nanti P.A. Berikut Saya Tampilin Alkitab Aja Supaya Inah Bisa Baca Alkitab Pasal Pasal Bisa 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 Baca Bisa 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 Kejadian Pasal Tiga Yang Kenam Perempuan Itu Maksudnya Siapa Hawa Melihat Bahwa Buah Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Dan Apa Katanya Sedap Kelihatan Lagi Pohon Itu Menarik Hati Karena Memberi Pengertian Lalu Ia Mengambil Dari Buah Dan Dimakannya Dan Diberikannya Kepada Suaminya Yang Bersama Sama Dengan Dia Dan Suaminya Itu Pun Jadi Baik Kelihatan Baik Kelihatan Sedap Dan Baik Di mata Manusia Belum Tentu Baik Sudah Anjurkan Dari Awal Kalau Kita Lihat Dalam Dua Ayat 16 Dan 17 Tidak Boleh Makan Sebaik Apa Semenarik Apa Buah Kalau Bagi Saya Buah Yang Paling Menarik Untuk Saat Ini Duren Duren Itu Paling Menarik Dari Semuanya Walaupun Ada Buah Yang Lebih Mahal Dari Duren Tapi Bagi Saya Buah Yang Paling Menarik Itu Duren Saya Menyesal Juga Waktu Pulang Ke Nias Bukan Musim Duren Pas Pak Rahel Nyampe Yang Rombongan Kemarin Musim Duren Pas Tapi Tidak Bapalah Ada Waktu Yang Indah Menarik Baik Dan Enak Jadi Disini Hawa Terpengaruh Dengan Rajuan Iblis Terpengaruh Dengan Rajuan Iblis Akhirnya Diambil Keputusan Untuk Makan Buat Dan Dia Dia Raiu Suami Ini Kalau Cewek Udah Ngomong Tayo Ayam Rasa Coklat Kadang-kadang Kalau Cewek Cewek Udah Ngomong Itu Apapun Apalagi Kau Mesti Pacaran Apapun Kata Pacar Kita Ini Ya Dan Amin Walaupun Nggak Nggak Makan Misalnya Ada Cowok Nggak Suka Makan Jengkol Nggak Suka Makan Jengkol Kalau Pacarnya Coba Makan Jengkol Ini Enak Ini Langsung Langsung Bumbu Hati Dan Si Adam Nggak Hitung Satu Satu Tiga Langsung Makan Artinya Dia Tidak Memikinkan Fungsi Dia Di Situ Sebagai Kepala Keluar Ya Harusnya Yang Ambil Keputusan Di Keputusan Rohani Bukan Masalah Keputusan Makan Atau Tidak Makan Keputusan Tentang Akhirnya Tunduk Kepada Tuhan Atau Tidak Lagi Akhirnya Adam Makan Dan Singkat Cerita Mereka Jatuh Kedalam Dosa Mereka Jatuh Kedalam Dosa Bukan Cuma Adam Dan Hawa Yang Berdosa Tapi Siapa Kita Semua Manusia Bukan Ada Satu Manusia Di Dunia Yang Bila Oh Saya Tidak Berdosa Dia Melawan Kiruman Tuhan Coba Kita Lihat Satu Ayat Satu Yohanes Coba Kita Lihat Satu Yohanes Satu Ayat Sepuluh Satu Yohanes Satu Ayat Sepuluh Supaya Orang yang Nonton Disana Bisa Baca Ya Berdapat Semua Jika Kita Berkata Bahwa Kita Tidak Ada Berbuat Dosa Maka Kita Membuat Apa Katanya Dia Siapa Dia Disitu Kurus Besar Itu Tuhan Jadi Sama Dengan Kita Dilang Tuhan Itu Yang Berdosa Bayangkan Kalau ada Orang Mereka Saya Enggak Berdosa Berarti Sama Dengan Kita Tuhan Yang Berdosa Yang Berdosa Dan Firmannya Tidak Ada Di Alam Tidak Mungkin Semua Manusia Dan Alkitab Mengajarkan Itu Semua Manusia Berdosa Dan Telah Kehilangan Karena Dosa Itu Kalau Kita Lihat Di Satu Yohanes Pasal Yang Ketiga Ayat Empat Satu Yohanes Tiga Ayat Empat Minta Kesediaan Ibu Haga Satu Yohanes Tiga Empat Jadi Dosa Itu Adalah Pelanggar Adam Dan Hawa Melanggar Dan Kita Ini Semua Keturunan Adam Dan Tidak Ada Satu Manusia Pun Di Muka Bumi Yang Bukan Berasal Dari Adam Dan Ada Yang Berasal Dari Alian Semua Manusia Manusia Itu Berasal Dari Tidak Ada Manusia Yang Berasal Dari Oh Saya Bukan Adam Dan Semua Manusia Itu Berasal Dari Kalau Di Sekolah Sekolah Itu Ada Ajaran Yang Sebenarnya Dari Kecil Kita Sudah Nikmati Ada Yang Dari Monyet Dari Monyet Kemudian Berevolusi Berevolusi Dari Monyet Dari Monyet Kemudian Jadi Manusia Purwa Bibergantropus Erectus Paleo Javanicus Homo 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 Sapiens Homo 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 Ya Itu Yang Masuk Akal Ya Saya Lebih Percaya Dari Adam Dan Homo Dan Saya Lebih Cuma Daripada Saya Dari Monyet Ini Panjang Ceritanya Kita Tidak Mau Panjang Panjang Intinya Kita Percaya Bahwa Kita Diciptakan Kita Ini Manusia Diciptakan Oleh Tuhan Dan Kita Berasal Dari Satu Namanya Adam Dan Awan Jadi Kalau Tanya Satu Orang Tua Kita Orang Tua Ada Awan Mau Orang Nias Mau Orang Nihas Mau Orang Apapun Itu Dari Satu Ras Dari Adam Dan Dan Semua Manusia Sudah Berdosa Dan Akhirnya Dosa Itu Harus Dihukum Dosa Ini Harus Diselesaikan Karena Apa? Karena Kalau Tidak Diselesaikan Maka Tidak Ada Orang Yang Bisa Masuk Sorga Sorga Ini Adalah Tempat Yang Apa? Kudus Dosa 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 Nah, itu sudah cukup membuat kita semua ini untuk tidak bisa pergi ke surga. Coba kita lihat Ibrani pasalnya yang 12. Ibrani pasal 12, ayat 14. Ibrani 12, ayat 14. Bisa Marli baca? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat. Ini prinsip. Jadi artinya harus kudus supaya sampai disuruh. Nah, bagaimana caranya supaya kudus? Saya sudah berkali-kali khutbah, sudah berkali-kali kasih tahu bahwa tidak mungkin dengan usaha baik kita. Jadi kita mau baik sampai dimanapun, mau banyak uang sampai dimanapun, pokoknya melakukan usaha kebaikan sampai dimanapun, tidak bisa membawa kita sesuatu. Karena misalnya gini, kan kita ini berdosa. Kan kita perlu kudus supaya ada seorang, misalnya saya bantu Marli. Saya bantu Marli bangun rumah sampai selesai. Apakah langsung menjadi imaran kudus? Ternyata enggak, kan? Mungkin waktu saya bantu Marli, saya korupsi-korupsi juga. Kan bantu, tapi saya mainkan uang proyek dia, kan? Marli bilang, Pak Fili, makasih banyak untuk bantu. Ini mobilisme berapa? Pak Fili, 50. Saya bilang, 100 Pak Marli. Jadi sambil membantu, sambil berbuat, kok. Jadi enggak mungkin bisa pergi ke surga. Dan Yesaya bilang, coba kita buka tetap Yesaya. Makin panas ya. Gimana? Sudah terbuka sih ya. Cukup ya. Yesaya. Bentar. Saya berapa ya? Saya lupa-lupa. Ya, saya coba cari. Ya, saya. 50. 59. Ayat 2. Hai Yesaya 59 hai 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 ayatnya yang kedua Hai terdapat Hai Yesaya pasal 59 itu saya habis dulu udah hai 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 minta kesedihan Hai Ibu Rahel baca Hai tetapi merupakan jadi Yesaya 59 Hai ayat dua katanya yang bilang bahwa yang menjadi yang menjadi pemisah Hai ayat antara kita dengan siapa Allah adalah apa kejahat kejahat dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar iyalah apa tuh dosa akhirnya menjadi pemisah antara kita jadi pemisah antara kita ya bagaimana caranya usaha manusia nggak bisa buat kita bisa berikutnya hanya ada satu cara caranya adalah Roma 6 ayatnya yang ke-23 berbapuh pada dosa ya lama jadi mau jadi manusia berdosa itu harus hidup tapi gini puji syukur kepada Tuhan puji syukur kepada Tuhan akhirnya Tuhan berjanji untuk apa kirim juruslah juruslamat yang akan disalibkan di masa Adam dan Hawa juruslamat ini belum datang ke dunia jadi oleh sebab itu prinsipnya di bahasa perjanjian lama itu di apa diki berjanji akan yang janji janji akan kirim juruslamat nanti juruslamat inilah yang akan apa mati menembus dosa manusia menembus orang berdosa menembus kita semua gitu karena manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya maka perlu apa juruslah juruslamat ini yang akan menembus dosa dan Tuhan Yesus akan mati dan kita tahu bersama nanti juruslamat ini siapa Yesus Yesus dia lah yang akan mati di atas kayu salib untuk menembus dosa semua manusia nanti kita bentar lagi kan masuk di masalah imam-imam itu sebelum sebelum Tuhan Yesus datang ya kan ya Tuhan mengajarkan satu satu apa satu ibadah untuk ingat ini untuk ingat ini satu ibadah untuk ingat salib ini ibadahnya namanya apa ibadah simbol ibadah simbolik artinya ketika melakukan itu dia tahu bahwa ini simbolnya kepada yang akan datang kan belum datang nih harus lakukan sesuatu yang sifatnya simbolik untuk mengingat yang akan datang ini disebut sebagai ibadah simbolik apa ibadah simbolik sederhana itu jadi semua orang di perjanjian lama di masa ini dia harus susun batu berbentuk meja namanya mesbah karena ada orang bilang mesbah mesbah ini dari bahasa Ibrani mesbah itu kemudian di atas mesbah itu diletakkan seekor binatia biasanya domba binatang ini akan disimbeli binatang ini akan dipotong sambil potong binatang ini seorang orang ini harus apa bertobat dan bersama terus ingat janji Tuhan untuk kirim juruslah itu namanya ibadah simbol bukan domba ini yang menyelamatkan domba ini gak selamatkan domba ini binatang bagaimana bisa selamatkan manusia yang selamatkan manusia itu adalah siapa yang ini misalnya jadi domba ini hanya simbol supaya ketika orang melakukan itu orang bisa ingat terus janji Tuhan tidak kalau saya lihat alkitab ini berian ya kan kalau saya lihat buka tulisan-tulisan ini mengingat mengingat jadi ada yang Tuhan ajarkan supaya ingat terus supaya ingat terus bayangkan Tuhan adakah orang pacaran putus mau move gimana caranya move dibakar semua ini dikasih mantan saya harus dibakar jangan diingat-ingat lagi ada barang yang mengingatkan kan ada barang yang mengingatkan kan ada barang yang mengingatkan gimana istri yang beli ini istri yang beli aman jadi pas lihat nggak punya mata nggak move on harus dibakar jadi artinya apa keadaan sesuatu suatu barang itu bisa mengingatkan sesuatu kalau ada orang-orang yang kita kasihi misalnya mendakonui kita lebih dulu pergi ke rumah bapak di surga kadang-kadang kalau ada barang-barang dia yang dia tinggalkan itu kita apa karena kita sayang sama orang itu misalnya orang tua kita ya kan atau teman bayi kita ini barang bapak saya ini janganlah mungkin nanti ada orang yang meminta yang minta barang itu ke aku ya nggak boleh ini tinggal bapak saya ini bapak saya sudah tinggal ini nggak boleh kasih ke orang bapak kita mengingat orang itu Tuhan ajarkan cara ibadah simbol ini supaya mengingat apa yang Tuhan pesankan bahwa satu saat nanti ada jurus lah ingat jadi sekali lagi bukan bukan domba ini yang bikin salah ya kan tetapi potong domba ini menyimbolkan kematian Tuhan Tuhan Yesus di atas dan ini dilakukan berulang-ulang di dalam perjanjian nah saya coba hapus ya hapus ini gini di masa ini ya mulai dari sini sampai sini bisa lihat batasnya ya ini walaupun di perjanjian lama tapi ini adalah masa yang berbeda karena di masa ini belum ada bangsa Israel bangsa Israel nanti di sini jadi di masa ini Tuhan tunjuk ayah di masa ini Tuhan tunjuk bapak-bapak atau ayah atau ama sebagai apa imam 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 sekaligus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran apa artinya tiang penopang dan dasar kebenaran tiang penopang dan dasar kebenaran ini maksudnya gini bapak ini jadi standar kebenaran jadi kalau bapaknya kurang baik bisa jadi akan penaruh kepada keluarga ini oleh sebab itu bapak ini mesti belajar firman Tuhan yang baik waktu itu jadi Tuhan kasih karunnya supaya ayah-ayah pada waktu itu memahami firman Tuhan dan sambil menjaga apa ini ibadah dibawa bagi anak-anak orang mama-mama kemudian keluarga yang ada dalam satu rumah ini untuk bisa mengerti ini itu harus tanya kepada siapa karena dulu belum ada pendeta harus datang kepada seorang bapak jadi ayah Julu bukan cuma bicara kepada oh kepala rumah tangga bukan cuma itu tapi dia punya peranan penting yang apa dalam hal rohani juga kalau sekarang kan ada pendeta ada kepala di gereja tapi dulu belum ada gereja dulu cuma ada keluarga saja jadi akhirnya Tuhan percayakan kepada ayah-ayah ini sebagai imam sekali itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Tuhan sudah ajarkan kepada Adam cara untuk menyembeli korban itu kejadian pasal 3 kejadian pasalnya yang ketiga kejadian pasalnya yang ketiga kejadian pasalnya yang ketiga nah coba kita perhatikan ayat 7 dulu kejadian pasalnya yang ketiga ayat 7 sudah dapat ya ini kan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa maka katanya apa terbukalah mata mereka berdua ini waktu mereka habis makan buah ternyata maka mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjak dulu mereka tidak sadar karena belum tahu dosa akhirnya ketika mereka tahu berdosa mereka sudah malu satu dengan yang lain lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat-cawat itu ya yaitu pakaian dari daunan pakaian dari daunan kalau orang bikin baju dari daun kira-kira tahan berapa lama dua hari dan ringan terbang-terbang nanti kena angin atau semua akhirnya di Alkitab ketelanjangan itu simbol dari dosa itu simbol dari dosa jadi waktu mereka sadar mereka berdosa akhirnya mereka mau tutup dosa mereka dengan aparatnya daun tapi ternyata Tuhan bilang itu salah akhirnya Tuhan ajarkan satu cara yang benar coba kita lihat di dalam ayat 21 kejadian 3 ayat 21 sudah dapat dan Tuhan Allah membuat pakaian dari apa? kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenaannya kepada mereka ya lebih kuat mana apa? kulit binatang atau daun? jadi Tuhan punya cara yang lebih benar daripada manusia kadang manusia kan mau pakai-pakai cara manusia tapi ternyata salah Tuhan punya cara yang benar yaitu ambil kulit binatang kemudian dibuat jadi baju bagaian untuk menutupi ketelanjangan kemarin itu simbol menutupi dok dosa ya kalau mau ambil kulit binatang ada binatang yang mati? saya mau ambil kulit binatang kulit sapi misalnya atau kulit domba misalnya mau kulitin sapinya mati gak sapinya? harus dihukum harus ada penumpahan dan ini simbol apa? simbol Tuhan Yesus simbol kematian Yesus Kristus di atas Tuhan harusnya kita yang dihukum tetapi kematian itu digantikan oleh Tuhan Yesus jadi seharusnya manusia ini yang dihukum tetapi domba itu yang digantikan oleh sebab itu kalau kita baca di dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 29 siapa domba itu? Yohanes 1 ayatnya yang ke-29 sudah dapat semua? pada keesokan harinya Yohanes 1 ayat 29 pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata jadi Yohanes lihat Yesus kemudian Yohanes bilang apa? lihatlah anak domba yang menghabiskan Yesus adalah penggenapan dari domba-domba yang disimbulkan jadi gini imam ayah bertindak sebagai imam dan tiang penopan dan dasar kebenaran oleh sebab itu di masa imam imam ini adalah perantara perantara juga kalau ada orang mau transaksi biasanya kalau ada orang mau jual rumah perantara itu kan bisa jadi saksi bisa jadi saksi karena kalau ada jual beli kemudian tidak ada saksi itu bahaya nanti bisa klaim-klaim bukan gak ada saksi oleh sebab itu ada saksi kemudian ada apa? tanda tangan di atas materai dan ring supaya transaksi itu sah supaya transaksi itu sah jadi seorang ayah itu bertindak sebagai imam dia sebagai perantara antara Allah dengan manusia dan ya segala seluruh itu yang terjadi kepada anak-anak dan istrinya itu diperantahi oleh seorang bapak katanya oleh seorang bapak dan sebagai imam bisa apa? bisa berkati anak-anak dan bisa kutuk anak di masa ini nah di masa ini kalau sampai ayah kutuk anak itu pasti terjadi gak paling naik di masa itu karena apa? sebagai perantara tangan perpanjangan masih ingat cerita Esau dan Yaakub? jadi waktu Ishak mau kasih bapak ya kan? kalau dulu kan anak sulung lebih spesial di masa itu ternyata Esau ini kurang apa? otaknya kurang berpikir kepada hal-hal yang panjang dia cuma pikir untuk hal-hal yang panjang akhirnya dia tukar hak kesulungannya dengan Yaakub Yaakub tukarnya pakai apa? kasang merah lain kan hak kesulungan itu ditukar pakai satu mangkuk satu mangkuk yang merah berapa sekarang ya? kalau kita makan kasang merah paling 12.000 ya? dulu pakai susu jadi segala-galanya gitu lah akhirnya yang dapat hak kesulungan adalah ikutan Tuhan membuat hati dan berkat itu langsung berpikir oleh sebab itu ya dari Yaakub muncullah 12 suku Isra jadi ada bangsa yang diberkati disitu dan bapak pada waktu itu punya hak untuk itu sebagai imam bisa memberkati anak, bisa untuk anak pada waktu itu kemudian bapak-bapak gini kalau anak-anaknya berdosa seorang bapak itu bisa jadi imam untuk mempersembahkan takutnya anaknya itu berdosa dia nggak lihat, dia nggak tahu contohnya apa? Ayub coba kita lihat bisa Ayub 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 Pasal 1 Ayub Pasal 1 Ayub Pasal 1 Ayub Pasal 1 Ayat 4 dan 5 sudah dapat Ayub Pasal 1 Ayat 4 dan Ayat 5 anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan apakatanya pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban makaran sebab banyak jumlah mereka sekalian sebab pikirnya apa yang pikirkan Ayub? mungkin anak-anakku sudah berbuat dan telah mengutuki Allah dalam hati demikianlah melakukan Ayub ini tugas imam jadi imam ini menjadi perantara bagi anak-anaknya dia bilang anak-anaknya ini sudah bikin pesta takut mereka dalam pesta itu bikin pesta ya sudah dia sebagai seorang bapak mempersembahkan korban makaran kepada mereka untuk apa supaya ya anak-anak ini semakin hari semakin bagus jadi itulah fungsi jabatan imam jadi jabatan imam berfungsi sebagai apa? dia bilang imam itu berfungsi sebagai perantara ah tidak mudah orang bisa baca perantara antara Allah dengan manusia dan saya karena mau fokus ke imam jadi gini kan di masa ini kan Tuhan ajarkan terus ibadah simbolik itu ini siapa? Nuh bikin baktra ya waktu Nuh bikin baktra setelah dia turun dari baktra pertama kali dilawan apa? sebagai seorang bapak dia mempersembahkan domba korban Nuh tidak buru-buru bikin rumah karena tinggal dia dan anak-anaknya jadi dunia jadi lahannya terlalu dua untuk bikin rumah kan semua manusia berhubung kan? jadi akhirnya Nuh mengucap syukur dia selamat akhirnya ketika dia keluar dari baktra dia bikin apa? persembahan korban kepada Tuhan dan itu sebagai apa? bukti iman dia bahwa dia percaya kepada janji itu ini Tuhan kemudian Abraham Abraham waktu dapat anak namanya Isaac ya kan? anak perjanjian eh setelah dapat anak orang bilang persembahan anak kok bingung sih Abraham Tuhan janjiin anak dapat anak umur 100 tahun ya kan? katanya anak yang dijanjikan anak perjanjian kok sekarang disuruh persembahkan ternyata Tuhan mau uji imannya seorang Abraham Abraham percaya oke sayang mau persembahkan kemudian waktu si Isaac ini kan masih muda Isaac ini polos dia tanya ke bapaknya pak katanya kita mau persembahkan korban mana korbannya mana doblahnya mana binatangnya Abraham bilang kepada anak kepada Isaac tenang-tenang Tuhan yang punya kepala dalam hatinya padahal Tuhan suruh tapi iman Abraham Tuhan menyediakan pada waktu Isaac ditaruh diatas mesbah untuk dibunuh oleh Abraham Tuhan bilang kepada anak Abraham hari ini saya tahu bahwa engkau adalah sedih itu ada domba silahkan ambil domba itu dan domba itu yang akan disember jadi harusnya siapa yang mati tapi kematian Isaac digantikan oleh siapa? nah itu simbol apa? ini simbol Tuhan Yesus harusnya manusia yang mati tetapi kematian kita ini diganti oleh Tuhan Yesus kemudian sampai di sini bangsa Israel akhirnya pergi ke Mesir kemudian di Mesir Tuhan mempersiapkan mereka semua dia akan keluar dari tanah Mesir selama 300 lebih tahun mereka di tanah Mesir dan akhirnya Tuhan bilang ini sudah waktu sudah waktunya mereka keluar dari tanah Mesir dan akan menjadi bangsa Israel dan sembilan tulah akhirnya Tuhan umumkan tulah yang terakhir dari apa? anak sulung jadi semua anak sulung di Mesir itu mati anak sulung binatang sampai dengan anak sulung Firaun dan akhirnya Tuhan umumkan kepada bangsa Israel supaya anak sulung kalian tidak mati ambil apa dengannya? ambil satu ekor domba jantan yang tidak bercacat celah yang tidak ada penyakit yang sehat kemudian bunuh domba itu darahnya dioleskan di apa? nah, palang pintu atas ini kan merah kan? kanan dan kiri bentuk apa ini? jadi harusnya siapa yang mati? harusnya anak sulung Israel mati tetapi kematian anak sulung Israel itu digantikan oleh dom? domba jadi ini melambangkan apa? Yesus ini masih di masa ayah sebagai jadi setelah bangsa Israel berdiri ketika mereka keluar dari tanah Mesir ini berubah yang dulu ayah sebagai imam sekarang imam bukan ayah lagi siapa? Harun dan keturunannya termasuk Lewi jadi bukan ayah lagi sebagainya oleh sebab itu di masa ini tidak ada lagi seorang bapak yang kutuk anaknya marah di sana tapi kalau misalnya saya kutuk kamu jadi miskin itu gak bisa bisa marah nah, gak bisa lagi seorang ayah mau berkati anaknya berdoa untuk anak bisa misalnya gini nah bapak berdoa untuk anakmu semoga nanti beratau kamu sehat itu namanya apa berdoa? kalau dulu gini kalau dulu bapak itu ada mandat untuk kalau misalnya kasih berkat benar-benar loh dapat berkat dulu benar-benar melimpa-limpa diberkati oleh sebab itu Abraham diberkatnya luar biasa nah, kalau di masa ini dan nanti seterusnya bukan lagi ayah yang kasih apa? berkat yang banyak, bukan itu lagi tetapi seorang ayah bisa berdoa untuk doa misalnya gini ya, misalnya tradisinya ada kan kalau misalnya anak-anak memerantau bisa gak seorang anak minta restu dari orang tua? misalnya pak, misalnya mau berantau misalnya mau bawa keluarga ya bawa keluarga anak-anak yang masih bisa kalau sukses, sehat, dan berhasil itu beda dengan apa yang di dalam perjanjian lah kalau dulu ketika bapak bilang jangan tergantung bapak kalau ini bapak berdoa ya tergantung usaha lain lah nanti ya kan? misalnya kita sudah minta orang tua kita berdoa mamah dan bapak kita berdoa tapi kalau kita males-males di perantauan dapat uang gak? ya gak mungkin gak mungkin gitu gak mungkin kalau dulu ada namanya hak kesulungan kalau sekarang di masa ini tidak lagi berpengar jadi di sini tidak ada lagi seorang ayah yang bertindak sebagai tapi apakah seorang ayah bisa berdoa untuk anak? bisa seorang ibu apakah bisa berdoa untuk anak? bisa masa sih seorang ibu tidak bisa berdoa untuk anak? sangat bisa bahkan Tuhan sangat menghendaki orang tua berdoa untuk doa berdoa untuk doa namanya kan orang yang kita kasih gitu sekarang yang jadi imam di masa ini adalah hak, taruh, dan ketua termasuk lewut kemudian bangsa Israel sebagai apa? tiang kenopang dan nasar kebenaran jadi kalau mau cari kebenaran itu di Israel karena di Israel itu ada Tuhan yang benar di Mesir ada dewa-dewa berhawal di Etiopia dewa-dewa berhawal kalau sebenarnya itu ratus sheba dari Etiopia itu datang cari tahu Tuhan yang benar itu di Israel datang cari Tuhan yang benar dan kemudian ibadah simbolik sederhana ini ini kan sederhana dibikin lebih apa? makin makin cakep, makin komplek bikin kemah suci kemudian ada bahit suci dan seterusnya bangsa Israel sebagai tiang kenopang dan dasar dan sama fungsi imam disini sama dengan disini jadi gini bangsa Israel kalau mau cari tahu kehendak Tuhan mereka harus datang ke ibadah suci datang kepada imam Imam Harun misalkan ini ada bangsa yang lain memilih bagaimana kita mau serang atau tidak nanti ada baju efot baju khusus imam kemudian disini ada urim ada tumin urim itu artinya iya tumin itu artinya tidak kalau urim Tuhan kalau ternyata dapatnya urim berarti iya kalau misalnya tumin berarti iya jadi semua jawaban itu lewat imam bangsa Israel mau cari tahu apapun itu harus lewat siapa? lewat imam karena imam disini adalah apa? sekali lagi perantah perantah imam adalah lu apapun itu harus lewat imam di dalam perjalanan kita tahu nah sekarang kita hidup dimana? ibadah kan Tuhan Yesus sudah datang di masa kan kita yang hidup di masa setelah Yesus Kristus sudah disalinkan ternyata masa ini berubah karena begini kenapa berubah terus? disini dari ayah menjadi bangsa Israel dan Harun kenapa? karena semakin hari semakin sedikit ayah yang berat jadi semakin sedikit ayah-ayah yang naik yang benar oleh sebab itu Tuhan bilang ganti program ganti dengan bangsa Israel maka berubah lagi jadi imam sebagai perantara Harun sebagai perantara dan bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar di masa ini kenapa akhirnya jadi beda lagi? kenapa? karena bangsa Israel tolak Tuhan Yesus jadi bangsa Israel bangsa Israel bangsa sudah datang tapi mereka tidak mau ingin imam dia sebagai Tuhan dan Yesus lah yang ada mereka apa? Judas jual 30 tepik kera akhirnya disalinkan jadi bangsa Israel tolak ini Mesias tolak Mesias yang seharusnya jadi batu penjuru jadi akhirnya Mesias ini jadi batu sandunan untuk bangsa Israel itu Alkitab bilang dan akhirnya peran bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran diberikan kepada siapa? sekarang siapa? jemaah jemaah gereja oleh sebab itu sekarang kenapa kita ke gereja? karena gereja dipercayakan oleh Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran sekarang kita mau cari kebenaran kita kan gak perlu ke Israel mahal betul gak? mau naik pesawat ke Israel aja udah berapa puluh juta mending saya sekolahin anak saya betul? sekarang Tuhan bilang mau cari kebenaran apa? dipercayakan kepada jemaah dipercayakan kepada jemaah orang Yahudi tuh kalau mau cari kebenaran sekarang harus datang ke jemaah atau ke gereja nah sekarang imam siapa? siapa imam? yang kita baca tadi coba kita lihat kita perhatikan lagi ayat tadi coba kita buka 2 Petrus eh 1 Petrus ayo kita 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 tadi 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 jadi kamu disini siapa? karena I입니다 Yang disebut disini Yang telah keluar dari kegelapan Kepada terang yang ajar Jadi sekarang Orang percaya Adalah imam Kenapa gini? Coba kita perhatikan gini Dulu kan semua di dalam ibadah simbol Dan puncak dari ibadah simbolik ini Semuanya semua paling Itu diatur di mana? Di baik Allah Dulu kan cuma di batu ini Dibikin ibadah simbolik Habis itu bikin kemah suci Ibadah simbolik Habis itu bikin baik Allah Ibadah simbolik Nah Waktu Tuhan Yesus mati Coba kita lihat Matius Matius 27 Ayat 51 Saya hapus dulu ini Matius 27 Ayat 51 Ayat 51 Tabir baik suci Terbelah Katanya Dua Dari atas ke bawah Dan terjadi ke bawah bugi Dan bukit-bukit batu Terbelah Jadi Di tengah-tengah baik suci Ada namanya Ruang Maha Kudus Ruang Maha Kudus ini Yang bisa ke ruang Maha Kudus ini Cuma Imam Besar Cuma Imam Harun ini Yang bisa ke ruang Maha Kudus Tapi katanya Tabirnya terbelah Dan itu Artinya apa? Tidak ada lagi Kemisah Antara kita dengan Dosa Kalau dulu Kita terpisah dengan dosa Kemudian Yang jadi perantara apa? Ini Imam Maha Kudus ini Yang jadi perantara Tetapi Ketika Tuhan Yesus Mati di atas Semuanya Yang itu selesai Tabir baik alat Terbelah Menjadi Tidak ada lagi Keterpisahan Antara kita Artinya apa? Jalan keselamatan Sudah selesai Tuhan Yesus Sudah mati di atas Kayu Salib Dan setiap orang Yang percaya Setiap orang Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Dan mau hidup Menggantikan Tuhan Yesus Itu disebut Sebagai Imam Mat Yang Raja Siapa Imam Besarnya? Yesus Kristus Jadi Yesus Kristus Imam Besar Kita adalah Imam Mati Yang Raja Tidak ada lagi Perantara Kalau dulu Bangsa Israel Mau berdoa Harus lihat siapa? Ini Harun Imam Tetapi sekarang Kita bisa berdoa Langsung gak kepada Tuhan? Jadi Semua Adalah Sama Dihadapan Nah Pendeta itu Imam atau bukan? Pendeta bukan Imam Karena kita semua Adalah Jadi Saya Imam Mati Yang Raja Yang naik Di atas Mimpah Ini juga Artinya Kita punya Hak yang sama Dihadapan Tuhan Tuhan tidak Membeda-bedakan Kamu spesial Yang satu Gak spesial Oleh sebab itu Ketika saya berdoa Ina berdoa Dengan pendeta Berdoa Itu sama Dihadapan Tuhan Tidak ada Bedanya Ada orang Berpikir bahwa Pendeta berdoa Lebih maju Daripada orang Biasa berdoa Tidak Kan Alkitab bilang Doa orang Benar Besar Orang Benar itu Semua orang Yang sudah Disamakan Nah Inilah yang Kita bilang Tidak Ada lagi Imam Di atas Imam Semuanya Adalah Sama-sama Imam Sekarang Begini Kalau semuanya Sama-sama Apakah ada orang Yang berhak Memberhati kita Enggak kan Kan kita bilang Berdoa Bisa Tetapi Tidak ada orang Yang berhak Memberhati kita Karena begini Tindakan Keimamatan Jadi Tindakan Keimamatan Yang terjadi Misalnya harus Ada begini Kemudian Berdoa Orang Terima Bisa Berkat itu Harus Lewat Apa dulu Imam Dulu Ini konsep yang salah Karena kita bukan hidup lagi Di masa ibadah simbolik ini Kalau hidup di masa ibadah simbolik ini Benar Seperti itu dulu Tetapi sekarang Kita terima berkat Langsung dari siapa Inilah alasannya Kenapa di Bibi Itu tidak ada Doa Maksudnya gini Saya tidak Menumpangkan tangan Kemudian Saya tidak Suruh jemaat Kita tangan Kenapa Karena Tanpa menumpangkan tangan Ketika kita Sama-sama berdoa Bisa dapat berkat Dari itu Misalnya Saya bisa tidak berdoa Meminta berkat Ketika Tuhan Untuk jemaat Bisa Misalnya saya berdoa Tuhan Bapak kami Dalam surga Mohon berkat Mohon siapa Mohon berkat Kecukupan Untuk hidup kami Ya kan Mohon berkat Kepintaran Untuk anak-anak Tapi bukan Saya yang kasih berkat Saya tidak punya Andil Untuk berikan berkat Kemudian jemaat Terima berkat Dari saya Enggak Kita ini Sama-sama Duduk Sama rendah Berdiri Sama kini Jemaat Kenapa Apa beda saya Dengan jemaat Biasa saya Saya belajar Teologi Oleh jemaat Itu saya Ajar jemaat Tetapi Di mata Tuhan Kita ini Semua sama Kadang Ada orang Lihat pendeta Malaikat itu Pendeta itu Malaikat Kemudian kita ini Manusia yang berdosa Itu salah Semua orang Adalah Samarata Di hadapan Duk Di Alkitab Pakai istilah apa Orang percaya Adalah Anak-anak Semua Anak-anak Kemudian Kita disebut Sebagai Dimamat Yang Yang Ajar Kemudian Kita Disebut Sebagai Orang Kudus Umat Jadi Apa yang Bisa Kalau Ada orang Yang Memberkati Kita Kemudian Kita Seakan-akan Memberkati Orang Kudus Berarti Dia Mau Jadi Imat Di atas Itu Waktunya Masanya Sudah Lewat Harusnya Dia Lahir Disini Di Masa Hukum Taurat Harusnya Dia Lahir Disini Sekarang Kalau Bapak Berdoa Untuk Kita Atau Pendeta Berdoa Untuk Kita Bukan Bapak Atau Pendeta Itu Yang Kasih Berdoa Tetapi Kita Mengatolong Pendeta Atau Bapak Berdoa Tapi Bukan Bergancung Bapak Pendeta Misalnya Saya Sudah Sekarang Sakit Meminta Pendeta Berdoa Ternyata Pendetanya Di Luar Kota Masa Kita Tunggu Pendeta Pulau Dan Luar Kota Baru Berdoa Misalnya Saya Di hutan Di hutan Lagi Noreh Karet Kemudian Gak Usah Pulang Saya Duduk Di Kebun Saya Sakit Cuma Ada Saya Misalnya Marli Anak Saya Bila Ada Istri Saya Ini Kan Dari Kebun Ke Kampung Jauh Malam Malam Kan Gak Mungkin Saya Mesti Pak Pendeta Kampung Baru Bisa Berdoa Siapa Yang Bisa Berdoa Yang Ada Saya Kalau Mau Tunggu Pendeta Baru Berdoa Sudah Keburu Mati Sudah Keburu Mati Ada Orang Yang Terlalu Memputuskan Pendeta Seakan Akan Kalau Pendeta Gak Berdoa Gak Sikap Gimana Kalau Kita Di Pedal Masa Mau Tunggu Pendeta Berdoa Kemudian Kita Tidak Sehat Tuhan Kasih Hikmat Untuk Berpikir Dan Ada Firman Tuhan Supaya Kita Tidak Salah Pendeta Itu Manusia Biasa Mereka Sama Dengan Kita Cuma Kita Hargai Pendeta Karena Mereka Belajar Dibidik Khusus Untuk Belajar Alkit Kita Hargai Ini Orang-orang Yang Memberikan Seluruh Hidupnya Untuk Melayang Itu Tapi Dia Bukan Dewa Waktu Paulus Sampai Di Satu Kota Saya Lupa Kota Apat Desal Ini Ada Orang Mungkin Paulus Dewa Bukan Saya Bukan Dewa Saya Cuma Pemberita Injil Ada Orang Sembah Sembah Dia Paulus Yang Bisa Bikin Mujizat Rasul Paulus Tolak Orang Sampai Tuhan Kasih Kami Sampai Rasul Berdoa Sampai Kampung Tuhan Kalaupun Satu Satu Nanti Para Sekolah Bahku Sekolah Teologia Wah Bisa Jadi Hamba Gimana Misalnya Begitu Tapi Tapi Manusia Bias Bukan Dewa Bukan Orang Yang Dikultus Beda Dengan Mengkultus Dengan Menghormati Menghormati Itu Tidak Sama Dengan Mengkultus Jadi Seorang Pendeta Kalau Kita Bila Pendeta Padahal Dalam Alkitab Bila Gembala Gembala Tepinatua Atau Penilik Jemaah Itu Adalah Orang Yang Sama Dengan Kita Karena Dia Adalah Orang Percaya Oleh Sebab Itu Dia Imam Kita Ketika Kita Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Mohon Perlindungan Hari Ini Karena Hari Ini Kami Mau Kerja Kami Mau Sekolah Maka Sama Nilainya Dengan Ketika Seorang Pendeta Berkot Bukan Gak Ada Beda Jadi Kenapa Tidak Ada Berkat Memberkati Tumpang Tangan Di Beraja Jika Karena Kita Tidak Sama Sama Tidak Tetapi Seorang Bisa Berdoa Untuk Jemaahnya Supaya Tuhan Kipin Dan Dapat Berdoa Tidak Gimana Kira- Tidak Dan Lagian Kita Bukan Hidup Lagi Di Ibadah Simbol Ini Setiap Gerakan Punya Simbol Dulu Orang Dibait Suci Harus Gini Gini Berdoa Dudung Yang Sesungguh Adalah Tidak Semua itu Perempuan Tidak Boleh Tidak Tidak Perempuan Tidak Boleh Rambut Pendek Kecuali Sakit Memang Dia Sakit Memang Tidak Boleh Tidak Kita Baca Dalam Kitab Kor Itu Penudung Yang Sejati Adalah Tidak Sebab Itu Wanita Yang Sejati Itu Bagi Rambut Kalau Cewek Mau Pakin Bikin Bikin Rambut 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 Dia Tidak Lenggai Tuhan Karena Tuhan Desain Wanita Itu Punya Rambut Yang Sebagai Penuh Tapi Bukan Berarti Kalau Dia Botak Atau Pembe Karena Sakit Itu Kita Bilang Situasi Terbalik Orang Kalau Kena Kanker Kan Rambut Rontop Akhirnya Daripada Rontop Rontop Dia Binti Chemoterapi Itu Kan Panas Jadi Rambut Jati Jatuh Akhirnya Dan Ibadah Simbolik Sudah Selesai Waktu Kapan Tampilnya Yohan 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 Coba Kita Buka Satu ayat Terakhir Lukas 16 Ayat 16 Lukas 16 Ayat 16 Ada yang Bisa Baca Marlo Hukum Taurat Ibadah Simbolik Itu Berlaku Sampai Kapan Tampil Inilah Inilah Masa Dimana Peralihan Dari Perjanjian Lama PL Ke PP Kita Hidup Dimana Perjanjian Kita Hidup Dimasa Perjanjian Baru Jadi Hukum Taurat Dan Kitab Paran Nabi Berlaku Sampai Ibadah Simbolik Berlaku Sampai Di Pampirnya Yohan Dan Kita Sekarang Menyembah Tuhan Dalam Roh Dan Kebenaran Jadi Bukan Pakai-pakai Waktu Setiap Saat Menyembah Tuhan Di atas Motor Kita Bisa Berdoa Tuhan Ini Kita Dalam Perjalanan Di atas Motor Mobil Tuhan Kimpin Kalau Dulu Tidak Boleh Harus Baik Suci Tuhan Ada Waktu Khusus Kalau Orang Israel Itu Tiga Kali Sehari Dia Harus Berarti Bagaimana Baik Suci Kalau Orang Islam Berapa Kali Itu Mereka 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 Kalau Sekarang Orang Kristen Bukan Simbol Simbol Tidak Terikat Dengan Tempat Waktu Dan Postur Tubuh Kalau Sekarang Kita Menyembah Tuhan Dalam Roh Dan Kebenaran Dengan Hati Kalau Dulu Penyembahan Itu Harus Ada Simbol Simbol Harus Begini Sekarang Mau Begini Tidak Begini Sama Ya Berarti Apa Hati Kita Ini Benar Karena Kalau Kita Angkat Tangan Sampai Tangan Ini Copot Sampai Ini Tidak Kelihatan Kalau Hatinya Tidak Benar Itu Tidak Ada Guna Tidak Jangan Tidak Penasaran Yohanes Tiga Nah Yohanes Tiga Oh Maaf Bukan Yohanes Yohanes Empat Ayat Dua Puluh Tiga Yohanes Empat Ayat Dua Yohanes Empat Ayat Dua Puluh Tiga Oke Terakhir Evi Yang Baca Yohanes Empat Empat Tiga Saatnya Akan Tiba Dan Sudah Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Sekarang Menyembah Bapak Dalam Roh Dan Kebenaran Tidak Lagi Dyingat Tempat Waktu Dan Postur Kita Ke Gereja Itu Itu Adalah Berbakti Kalau Ibadah Itu Setiap Saat Kita Berbakti Tiba O